Gimana kalau ternyata map di Monster Hunter Wild itu kayak guiding land, tapi ukurannya 10 atau 20 kali lipat? Oke, coba kalian pikirin. Oke, teman-teman sekalian, welcome back to podcast, podcast-nya pemain Monster Hunter yang sering nge-card. Di episode kali ini aku kepengen bikin teori ngadi-ngadi buat sedikit ngebahas tentang Monster Hunter Wild dan apa aja yang mungkin muncul atau terjadi di title yang generasi ke-6 ini nanti. Kemarin di live kita sempat ngebahaskan tentang Monster Hunter Wild. Gimana bang, kira-kira menurut lu? Kadang-kadang ada yang nanya juga, underwater battle bang? Atau mungkin ada kota di bawah laut atau desert-desertnya? Gimana-gimana gitu. Jadi karena kalian pada nanya itu di chat, aku jadi teringat kalau gambar yang dikasih di Monster Hunter Wild yang waktu sebelum muncul gambar title-nya, itu kan dia kayak ngasih lihat luasan alamnya ya. Cuma kalau kita zoom-zoom ke area-area yang agak jauh, kita bisa ngeliat beberapa area pegunungan, batuan-batuan, kayak desert gitu. Kayak gunung-gunung pasir, bukit pasir gitu. Mungkin juga ada area berawan, area gunung es atau mirip gunung es, maybe. Jadi dari situ aku kepengen mikir kalau gimana kalau ternyata ini sebenarnya pesan tersembunyi buat ngasih tahu konsep map yang dikasih di Monster Hunter Wild itu sebenarnya satu, kayak Guiding Land. Nah, sebelumnya coba kita ingat-ingat dulu, Guiding Land itu di Monster Hunter World, ya di MHW. Itu kan salah satu fitur terakhir mengenai map yang bisa kita eksplor secara bebas. Tanpa loading-loading, kalian bisa akses kemana aja dari semua regionalnya. Dan semuanya lengkap. Perwakilan dari Ancient Forest-nya ada, Coral Highland-nya ada, Spire Waste-nya ada, area Volcano-nya ada juga di bawah, area Tundra-nya juga ada. Area lain ada lagi nggak ya? Oh iya, Rotten Region-nya juga ada, area dekat pembusukan kayak Rotten Valley itu tetap ada. Tapi, dia kecil area-nya, nggak terlalu luas dan summon monsternya itu disesuaikan dengan level-level yang kita naikin. Karena kalau di situ kalau nggak salah dia demi keperluan reset kan, makanya kita sering mungut, sering nge-trap monster, ketimbang ngebunuh, bakal ningkatin levelnya. Nah, gimana kalau ternyata konsep ini dibawa lagi nih di generasi 6? Apakah mungkin? Menurutku sangat mungkin, karena udah pasti device-nya kuat. S5, Xbox, dan PC. Nggak mungkin nggak kuat. Kalau Guiding Land yang selengkap itu aja, tapi kecil, tapi sangat kompres, bisa diranding oleh PS4. Artinya bisa diperbesar dong di generasi berikutnya. Jadi gini teman-teman. Kemarin juga akan ada yang ngebahas tentang kita di mount yang kita naikin itu ada kayak semacam bulungan tenda, kemudian banyak tas-tas yang nunjukin tuh kayak seolah-olah kita ini seorang yang adventurer gitu ya. Mungkin berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Maybe ada teori-teori portable cam dan lain-lain. Gimana kalau di teori ngadi-ngadi kali ini kita coba sambungin semuanya? Gini, pertama kita set dulu premis tempatnya adalah mirip Guiding Land, tapi 10 atau 20 kali lipat lebih besar. Yang di dalam tempatnya itu lengkap. Ada area forest-nya, ada area desert-nya, ada area volcano-nya, ada area tundra-nya atau area salju-nya, kemudian ada area mungkin batu-batu karang-nya gitu, coral highland-nya, kemudian area tempat busuk-busuknya itu. Jadi secara konsep, dia masih satu putaran ekosistem tuh. Ya kan? Area pembusukan itu tempat mati monster, kemudian gizinya naik ke coral highland, kemudian energi itu kesebar lagi ke panah lanah, ngalirin bioenergi ke area pohon, area desert, dan lain-lain, sehingga semua monster bisa hidup di pilihan tempat tinggalnya masing-masing. Secara konsep itu menurutku bisa gitu, karena game-game besar lainnya mungkin kayak GTA aja bisa ngelakuin itu kan. Belum lagi kalau mereka bikin pakai layer map-nya kan, layer 1, 2, 3 ke atas atau 1, 2, 3 ke bawah gitu. Bisa jadi mungkin di area bawah itu nggak cuma area busuk, area bangkai, tapi juga ada area volcano bawah tanah. Maybe ya, mungkin. Kemudian, gimana kalau kita sambungin lagi? Terus bang kalau misalnya dia 10 atau 20 kali lipat lebih besar, dan kalau sifatnya itu open map-nya kayak guiding land, cara kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain gimana bang? Nah, itulah gunanya mount. Kemudian, apa gunanya gulungan tenda kita itu bang? Gimana kalau ternyata setiap regional, misalnya area hutan gitu, ada beberapa spot, misalnya 2 atau 3 atau 4 spot, yang bisa kita datengin, kemudian kita set up camp di situ. Yoi kan? Kita bisa istirahat, dan area-nya itu harus aman. Mungkin itu merupakan sebuah sub-quest, kita harus ngapain dulu, sampai ke sana baru bisa dibuka. Nanti mungkin setelah add some time in the game, kita baru bisa fast travel-fast travel gitu-gitu kali ya. Nah, kemudian, kalau dia sistemnya terlalu liar kayak gitu, menurutku kurang mantep lagi. Gimana kalau, dengan luas yang berkali-kali lipat lebih besar daripada guiding land, per-regionalnya, gimana kalau ternyata di dalamnya itu ada desa? Seru nggak? Kalau ternyata di dalamnya itu ada desa, jadi misalnya regional hutan atau rainforest, atau hutan lebatnya lah pokoknya, ada regional desa kecilnya di dalamnya. Nanti kita jalan lagi ke area desertnya, di situ ada desanya lagi, dengan dagangan yang beda-beda, misalnya. Gimana kalau nanti sampai ke area tundra, ada desa apa, desa saljunya lagi, kemudian nanti sampai ke bagian, mungkin area volcano juga ada area orang khusus blacksmith, area dekat rotten mungkin, nah itu nggak tahu tuh, apakah area pembusukan ada yang tinggal di situ atau nggak? Atau mungkin sekadar, mungkin office atau kantor penelitian atau apa gitu. Menurutku sangat memungkinkan ya, kalau mapnya seluas itu, pasti kita butuh, apa ya, checkpoint-checkpoint yang banyak, dan terutama lagi kalau ada interaksi dengan NPC di tengahnya, dan kita mungkin bisa save di sana, dan mungkin kalau online playnya juga, maybe ya, itu juga berlaku untuk online playnya, tapi sesuai dengan gathering hubnya aja, maybe bisa. Nah, terus, hilang dong rasa monster hunternya kalau kayak gitu. Nah, menurutku, cara biar nggak hilang feeling monster hunternya, adalah, untuk berangkat ke area map ini, anggap aja lah namanya apa gitu ya, land ini misalnya, atau wild land, wild land misalnya, guiding land, wild land, apalah kita kasih, anggap aja di ngadi-ngadi kali ini, kita kasih nama itu. Untuk berangkat ke situ, kita, kita aksesnya tuh dari satu, sebuah tempat, apa ya namanya, mungkin pusat penelitian, perkumpulan para hunter, atau hunter's guild, pusat mungkin, ngumpulnya di situ. Nah, apakah anda ingin mengakses, apa, wild landnya gitu, mengakses mapnya gitu, baru kita, pindah map gitu, dan disana baru opennya. Jadi, masih dapet tuh feelingnya, jadi kita ngurus segala macam administratif, dan lain-lainnya, jalan cerita, quest, kita akan bolak-balik gitu tuh. Ya, intinya mapnya itu cuma ada satu, tapi lengkap gitu, beda dengan, monster hunter world ya, yang kita, memang ada rada-rada feeling of open worldnya, tapi kan tetap dari Astera, kita terbang ke Ungeon Forest, dari Astera, kita ke Coral Highland. Ya, balik-balik lagi kan itu, buat ngebelah tiap, apa ya, segmentasi mapnya, yang sebenarnya, kayaknya sebenarnya, satu kepulauan seraksasa itu, tapi, demi, tetap bisa dijalankan oleh device, dan jalan cerita yang nyambung, dan physical, device-nya itu, tetap bisa memproses itu, tanpa kelebihan memori, dan lain-lain. Nah, terus gimana, dengan konsep, ininya, kalau misalnya, ngelawan Elder Dragon, atau special assignment yang lain, ya berarti, tetap dari, apa ya, kantor utama Hunter's Guild-nya kan, nggak dari map-nya, atau mungkin dari map-nya, juga ada kantor utama Hunter's Guild-nya, maybe ya, kita nggak tahu. Jadi, biar ada feeling, karena modelan orang, karakter kita di, di trailer itu, kayak, sangat-sangat, apa ya, pengembara sekali, modelnya maybe ya, kita dalam ceritanya tuh, oh, akhirnya udah sampai ke desert, akhirnya udah sampai ke area mana, mungkin. Akhirnya nanti sampai ngelawan bossnya, baru si EG mod, di map tersendiri, gitu, yang bisa online play sama teman-teman. Terus, kalau kayak gitu, konsep quest desa, dan quest get ring hub, nggak ada lagi dong. Nah, jadi gini, konsep quest desa, dan quest get ring hub itu, udah mulai dihilangin di MHW kan, di MHRise, base game ya, masih, ada quest desa, ada quest get ring hub. Begitu masuk sunbreak, nggak ada tuh, udah nyatu semua, dan bisa langsung online dari awal, dan bisa langsung bawa teman tanpa nunggu cut scene. Nah, jadi gitu teman-teman, menurutku, konsep teori ngadi-ngadi, map monster hunter wild, yang mirip guiding land, tapi luas, tapi punya desa, masing-masing di regionalnya, tapi tetap masih punya kantor hunter skill, yang kita bisa, fast travel dari situ, dan bolak-balik ke area mapnya, dan tetap bisa akses map, special assignment, dan lain-lain. Gimana menurut kalian teman-teman, apakah kalian setuju dengan teori begini, ini nggak ada hubungannya dengan leak-leak, atau official dari monster hunter ya, cuma kepikiran aja, gitu, biar ada entertainment sedikit, tentang, ya gimana ya kira-kira nanti, di generasi ke enam ini gitu, tulis di komen ya teman-teman, jangan lupa juga subscribe, yang belum jadi member, segera jadi member, sampai jumpa di video, dan live berikutnya, dan podcast yang berikutnya. sub indo by broth3rmax